Ini anaknya si cimot yang kemarin Terus Si cimot abis lahiran Anaknya ditinggalin Anaknya ditinggalin di rumah Anaknya kebetulan cuma satu yang lahir di rumah Gak tau ya Dia melahirkan di tempat lain juga mungkin Keliatannya sudah Sudah abis melahirkan gitu Nah Ini ditinggalin setelah dia lahir Ditinggalin di lantai aja Terus dibiarkan begitu aja Tidak disusuin Tapi ari-arinya sudah dimakan ya Nah ini Ini kucing cowok Terus Nah lihat mukanya mirip sama si cimot Cakep kan Terus Kucing ini Karena gak disusu-susuin Sampai malam Terus Saya beli susu beer brand Karena Pergi ke pet shop Tidak ada susu Susunya habis Susu untuk kucing Jadi saya beli Jadi saya beli beer brand Itu di Alphamart Terus begitu Saya kasih dia Susu beer brand sedikit Dicampur dengan air hangat Supaya Dia itu gak terlalu Minumnya gak terlalu panas Juga gak terlalu Dingin Karena kan susu Yang Itu dari kulkas Itu kan dingin Dia campur Dia minum susu Ini Ini botol susunya Ini memang botol susu Sudah saya Indah Kucing-kucing saya Dulu Karena masih ada Ujungnya udah begini Masih ada Jadi Saya gunakan saja Buat dia kan Ternyata malam Harinya Cimot itu Datang Datang ke rumah Untuk makan Dia minta makan Karena Cimot ini gak tinggal Disini ya Cimot itu Gak tinggal Di dalam rumah Dia itu Di luar Itu Gak tahu dimana Dia tinggalnya Tapi kalau Datang kesini Itu makan Makan aja Makan Paling tidur-tiduran Sebentar Terus pergi lagi Main Tidak kemana Anak pun Gak pernah Yang namanya Beranak di rumah ini Dia gak pernah Beranak di rumah ini Nah Ini pertama kalinya Cimot beranak Di rumah ini Saya kasih nama Si Cimot Kucing gitu ya Terus Ini Anaknya Saya kasih Nama Mochi Karena dia kecil Bentuknya lucu Imut-imut Ya kan Tuh Saya kasih nama Si Mochi Lucu Warna Bulunya juga Hampir sama Masih Cimot Modelnya Begini Terus Anak kucing ini Saya kasih ke si Cimot Pas Cimot datang Malam-malam Minta makan Saya kasih Dan ternyata Cimot gak mau nyusuin Malah Cimot marah Cimot marah Gak senang Dengan ini Dia cium Dia gak suka Gitu Dia merasa ini bukan anaknya Gak tahu Gak tahu apa karena Sudah kepegang Tangan saya Atau karena Dia dikasih minum Susu Birben Ya Mungkin Baunya Berbeda Saya kira Kucing itu Setiap Sejam Sekali Dikasih minum Susunya Kucing bayi Kalau kucing yang Sudah agak gedean Mungkin bisa Sejam Sekali Tapi ini Kucing masih Baru lahir Dia Sepertinya Kalau minum Susu Itu Nyusu Sama induk Itu Setiap Beberapa Menit Setiap Beberapa Menit Dia minum Susu Karena Setiap Beberapa Menit Dia nangis Dia tidur Nanti Setelah minum Susu Dia tidur Nanti Dia nangis Gitu Nah Saya kan Kasian Lihatnya Saya jadi Susah Mau tidur Malam Susah Karena Mikirin Kucing ini Gimana Dia Kalau lapar Saya tinggalin Tidur Dia lapar Sebentar Dia Bangun Nangis Gitu Pipis Gitu Biasanya Kalau Habis Selesai Dia Minum Susu Terus Saya Elap Pakai Tisu Di bagian Sini Belum Lepas Belum Pupus Di bagian Sini Di Pipis Nya Di E Saya Coba Bersihkan Pakai Tisu Di Elap 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 Pelam Pelam Terus Nanti Dia Pipis Sendiri Dia Keluar Pipis Terus Begitu Dia Juga E E E Dia Keluar Tapi E Nggak Bau Ya Karena Dia Kan Baru Lahir Dari Perut Induknya Mungkin Makanan Dari Induknya Dulu Jadi Jadi Saya Biarkan Dia Itu Apple Tea Saya Biarkan Dia Untuk Pipis Untuk E E Gitu Saya Usap Usap Gitu Gini Gini Nanti Dia Pipis Sendiri E Sendiri Gitu Setelah Itu Saya Taruh Dia Di Tempat Tidurnya Di Dalam Kardus Tempat Cimot Waktu Itu Lahiran Dia Kan Ada Bau Induknya Ada Bekas Bau Darah Bekas Bau Air Ketuban Nah Saya Biarkan Dia Disitu Supaya Dia Mencium Baunya Disitu Dan Bisa Tidur Nenyak Nanti Dia Tidur Setelah Dia Tidur Beberapa Menit Kemudian Dia Akan Nangis Lagi Bangun Mungkin Kemungkinan Besar Memang Beda Susu Induk Kalau Susu Induk Itu Kan Mungkin Dia Nyusu Terus Nyot 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 Sambil Tidur Sambil Nenen Jadi Kalau Dia Bangun Dia Langsung Nenen Dia Bangun Dia Nenen Gitu Kan Kalau Ini Jadi Beberapa Menit Begitu Saya Jadi Kalau Memang Urus Kucing Yang Baru Lahir Gini Memang Benar Ribet Jadi Harus Ada Waktu Gitu Harus Ada Waktu Kalau Dibiarkan Begini Saya Gak Tau Ini Nanti Gimana Saya Pusing Nanti Apalagi Hari Minggu Saya Mau Pergi Terus Ini Gak Ada Yang Ngurus Nanti Biarpun Saya Bawa Gak Mungkin Saya Pergi Bawa Ketempat Yang Jauh Gitu Kan Palingan Eh Ada Lalat Palingan Dia Di Rumah Nah Di Rumah Itu Yang Kasih Minum Siapa Kalau Saya Lagi Ada Di Rumah Ya Saya Kasih Minum Utih Sayangin Sayangin Ya Sayangin Itu Anak Cimut Itu Jangan Dijahatin Utih Ya Ini Kalau Dikasih Minum Pun Susahnya Minta Ampun Lincah Dia Bergerak Badannya Itu Benar-benar Kuat Kuat Tangannya Udah Dikini Dia Kuat Artinya Dia Sehat Sebenarnya Kuat Saya Harus Kasih Minum Dia Jangan Sampai Dia Lemes Kayang Kayang Bobok lagi Ya Oke Caranya Ini Nggak Bisa Kita Sementara Tidak Tidak Mare Oci Tidak Moci Sini Moci Moci Mimi Susu Shizu Eh 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 ini cucu ini cucu dikit-dikit susah banget ya kalau di bagian itu gerakan ini susah banget ini udah kenyang mochi udah kenyang udah kenyang susah udah kenyang katanya dia gak bisa gak bisa dia kenyang gak mau lagi mimi cucu iya nak ayolah ayo dikit lagi nih ayo gak mau oke kalau begitu begitu kita bobok ya sayangnya bobok ya di kamar ya ya dadah gerakannya kenceng banget ya kalah tangan saya